Konsepnya bukan aquascape ataupun hardscape ya, tapi ini adalah skep-sekep ini Jadi teman-teman lihat aja nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ilham Ahmad Kali ini saya mau bahas sedikit koleksi saya Tapi kali ini saya nggak mau bahas tentang cupang ataupun cana Nggak mau bahas cupang ataupun cana ya Kali ini saya mau bahas beda yang benar-benar beda ya Membahas atau bukan membahas sih Ya membahas bisa dibilang, membahas bisa dibilang saya mau mereview atau mau ngasih tau ke teman-teman koleksi saya Ya ini ada ikan-ikan hias gitu ya Di sini kemudian saya lagi iseng bikin kayak kumpulan ikan hias Ini bukan konsepnya bukan aquascape ataupun hardscape ya Tapi ini adalah skep-sekep ini Baca Jadi teman-teman lihat aja nanti ya Disitu misalnya kayak ada ikan-ikan Apa ya Tetra Terus ada ikan Sumatra Nah main fish kayak gitu Jadi ikan-ikan hias yang bukan predator ya Jadi bener-bener ikan hias yang untuk cocok untuk Aquarium-Aquarium kecil ataupun aquascape dan hardscape Jadi nanti untuk videonya nanti teman-teman langsung aja tonton sampai Video ini habis ya Jadi jangan di skip Karena ini belum ada iklan Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Jadi teman-teman harus support saya Lancara Like, Comment, Share Kalau berkenan di subrek Ya di subrek subrek lah Langsung aja teman-teman Saya langsung kasih tau videonya Atau saya sub ikan-ikannya biar teman-teman tau kan Udah panah penasaran kan Langsung aja Kita ke TKP Balik deket sini sih Ya teman-teman Ini dia penampakan dari Apa ya Sebenernya koleksi iseng saya ya Disitu Ada ikan-ikan hias yang Ibaratnya Sangat-sangat imut dan lucu Kecil-kecil pula ya Jadi ini cocok banget Untuk teman-teman yang mempunyai Aquarium kecil Tapi pengen di Isi dengan Apa Ikan-ikan yang banyak Gitu Nah teman-teman bisa lihat tuh Ada ikan apa aja sih Teman-teman ada yang Udah tau belum Ikan apa aja yang ada disitu Terus untuk info buat teman-teman Disini saya pakai Aquarium Ukuran Panjang Ya Jadi panjangnya ini Kesini adalah 60 cm dan Tinggi itu 30 cm dan lebarnya 30 cm Ya Jadi tinggi 30 cm Lebar 30 cm Panjangnya 60 cm Dan untuk Apa ya Disini pakai filter Ini internal filter Kalau gak salah Namanya Kurang tau sih Tapi ini untuk dayanya Kalau gak salah 12 1200 Ini sebenernya saya Salah juga sih beli filter ini Karena Terlalu besar ya pompanya Jadi ini Selalu Apa ya berputar Jadi kayak substrapnya Sama Kayak koternya Kadang Agak naik sih gitu Mungkin gak terlalu keliatan ya Terus untuk pasirnya Saya pakai pasir malang Nomor 1 Jadi biar Gak terlalu besar Jadi sangat Apa namanya Lembut lah Terus disini pakai Kayu Santingi Santingi atau Santigi ya Coba teman-teman kalau tau Di komen ya Terus disini ada Bebatuan Namanya Batu Fosil Dan disini ada Pohon Seribu Umat Bukan pohon ya Pohon Atau naman hias Namanya 2 Hours Later Lupa saya namanya Siri Gading Siri Gading Ada banyak modelnya Ada banyak tipenya Kalau saya ini Kebetulan Kemarin beli Di toko Apa ya Di toko Aquarium banyak menjual Kalau gak salah harganya Per meter Ada yang jual Rp10.000 Ada yang sampai Rp15.000 Nah untuk ikan-ikannya nih Teman-teman Pengen tau kan Ikan-ikan apa aja Yang ada disini Nah mungkin Saya mau kasih tau lah Satu-satu Pertama Ini kurang deket gak ya Teman-teman Mungkin bisa Saya dekatkan ya Karena ini pakai tongsis Atau pakai tripod Jadi agak susah Untuk ngilasinya Yang Yang Paling Gampang diingat ya Biasanya teman-teman ya Ada Disini ada Nah ini Paling banyak di Toko-toko ikan Nanti saya shoot Satu-satu aja ya Ini adalah Sumatera Sumatera Balon Ya Ini ada Sumatera tuh Sebenernya ada banyak sih Ada Sumatera balon Ada Sumatera biasa Kalau balon itu Jadi perutnya besar gitu ya Jadi besar Jadi keliatan kayak balon Makanya Mungkin Disebut Sumatera balon Untuk harganya Saya waktu itu beli Di harga Rp4.000 Kurangnya masih panjang segini kayak Masih kecil Sekarang mungkin kalau segini Ini harganya Rp10.000 Kalau masih kecil-kecil Biasanya harga Rp4.000 Terus Ada Apa lagi ya teman-temannya Ya balik lagi teman-teman Sebenernya Banyak banget ya Gini aja ya Biar enak kayak ngeliatnya Tadi ini Sumatera 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 balon Jadi karena perutnya ini Yang Besar Ini Sumatera Saya beli Waktu itu ada Empat ekor yang bertahan Hanya Tiga ekor Ya Terus Disini ada satu lagi Ini namanya Balasak 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 ya Balasak ya Jadi gak tau nih Saknya itu Mungkin karena kayak hijau gitu ya Jadi namanya Balasak Ini untuk harganya Saya lupa sih ya Teman-teman ada yang inget gak ya Ada yang tau gak Kayaknya sekitar Rp5.000 atau Rp7.000 ya Kayaknya sekitar Rp5.000an deh Rp5.000 Terus Ada apa lagi ya Nah ini ada Ini yang Ini namanya Lemon Ciclet lemon kalau gak salah Ini udah belinya Rp5.003 ya Karena masih kecil Jadi sama sekarang pun juga masih kecil ya Karena gak tau kenapa Karena kata ukurannya bisa sampai 15 cm Disini dulu saya belinya 3 Tapi disini yang Bertahan Tinggal 2 ekor ya Terus disini saya juga punya Ah ini yang sangat imut ya Ini namanya Blue Electric Ya bener gak ya Blue Electricnya sih bener sih Blue Electric Karena dia nyala Ya seperti Elektrik-elektrik gitu ya Sebenernya ini warnanya lebih biru ya Lebih biru Ini kemarin sempet sakit sih Kayak kena Eh Apa namanya Kayak jamur gitu Kemarin saya kasih Ah Cree Flavin Sama Ada garam Alhamdulillah sembuh Dan disini juga ya penyembuhannya Gak saya pisah Dan alhamdulillah gak ngenular juga Ke temen-temen yang lainnya Masih dia temen-temen ikannya gitu Namanya Blue Electric Terus tadi Ada lagi Manfish Nah ini disini Manfish Kemarin saya Punya Tiga Ini tinggal satu Kebetulan ini adalah Cewek ya Ini ukurannya Kalau badan mungkin Tiga jari saya Tiga jari Ini Labelnya Atau Tipenya adalah Marble Itu yang dua itu Saya kasih ke Eee Cincin Atau Kusuma Betafarm Yang kemarin saya pernah Nge-review cupangnya Saya kasih kesana Katanya biar jadi indukan Saya kasih dua Dan Kelaminnya juga Female Betina gitu Disini Susah sih nyeri yang cowok-cowok Nah ini saya punya satu Marble Yang lainnya juga marble Kayak gini ya Ini harganya untuk ukuran segini Mungkin Udah Rp15.000 Sampai Rp20.000 Dulu saya beli masih Di harga Rp5.000 Mungkin sekitar Dua jari ya Ini udah hampir tiga jari Empat jari ya Saya Eee Lumayan sih Lumayan Yang ini Rencana sih juga mau Saya kasih ke temen gitu ya Apa temen-temen ada yang mau ya Ada yang mau gak nih Mau kasih ke temen juga Eee Satu ekor ini Ya karena emang tempatnya udah Mulai sempit Maksudnya saya pengen Melihara ikan-ikan kecilnya gitu Sama ada lagi Disini saya Pelihara Kaviat Albino Ini size-nya Apa ini ya Size-nya mungkin Tiga sentian ya Albino itu Saya dulu punya Besar Tapi saya karena Dia iseng banget ya Masih Apa jadi yang Ikan-ikan yang kecil DJI What WTF Dipukulin Akhirnya saya Beli yang lebih kecil Jadi biar Biar friendly gitu ya Jadi biar lebih enak aja Jadi biar gak ada yang iseng Kaviat Albino Harganya kalau gak salah 2000 atau 1000 ya lupa saya Waktu itu Karena belinya saya langsung banyakan sih Jadi biasanya kalau beli di aquarium Harganya lebih murah Tokoarium kayak gitu Tuh Ini kaviat Albino Terus ada Black Tetra Sama Ya Black Tetra lah Tetra kalau gak salah Nah ini Black Tetra juga kalau gak salah ya Jadi teman-teman mungkin Kalau tahu namanya Bentar gak sih ini Namanya Black Tetra Tuh Black Tetra ini juga Black Tetra sih Jadi mungkin Motifnya aja yang beda ya teman-teman Tapi sama sih kayak dari bentuk-bentukannya Black Tetra Sama Mungkin ada yang nyebutnya Black Tetra Black Skirt Skirt Apa ya? Skirt Lima atau berapa ya? Ini yang Albino Gak tau Albino atau bukan ya? Tapi warnanya sih kayak Albino Tapi matanya gak merah Ini juga sama-sama Tetra Ada juga sekarang Tetra yang dari Thailand itu Harganya 25 ribuan sih Satu ekor Saya juga sempet kaget Tetra Harganya 25 ribu Tapi ini Tetra Bukan sembarang Tetra Yang dari Thailand Jadi ada warnanya merah Kuning Hijau Terus ada warna pink Lucu-lucu gitu Pokoknya kayak saya Jancung Aduh gak sih bercanda Terus ada apa lagi disini Kafiat Udah Alga Cina Mana ya Alga Cina? Sebenernya ada sih Alga Cina Tuh Tuh teman-teman Ada Alga Cina Lagi ngumpet ya Jadi dia tugasnya Makanin Alga Atau membersihkan kotoran-kotoran Di kayu-kayu ini Dulu kayu ini sih kotor banget Kotor parah Tapi sekarang ada Ini Namanya Alga Cina ya Atau mungkin Cinesi Alga Iter Ada tau kan Kalau Iter-iter berarti makan pokoknya Jadi setelah ada ini Ya namanya jadi Apa Alga Cina ya gitu ya Ini namanya ikan pembersih Atau cleaning service Baca Terus ada lagi Ikan Apa sih yang kaya zebra itu tuh Nah ikan yang kaya zebra Teman-teman ada yang tau gak sih Ini juga ternyata Kalau gak salah Termasuk predator Makanya mungkin ini agak iseng Ngambilnya susah sih nanti Mau saya ambil mau kasih ikan ke teman juga Jadi biar disini gak ada yang nakal-nakal gitu ikannya Namanya kalau gak salah sih Apa ya ikan zebra saya nyebutnya Atau ikan 99 99 Kalo kata orang sih 99 sih Kalo kata yang di buku gitu di Google gitu 99 Tapi kalau saya nyebutnya pas nyari Ini namanya ikan zebra Belang-belang gitu ya Karena emang dia belang-belang gitu Ternyata Gak tau sih termasuk predator atau nggak Tapi dia iseng banget sih Jadi kayak manfish gitu Diserang gitu ya Jadi wah parah Ini juga suka bersihin ini ya tuh Tugasnya Saya beli 5 tinggal 2 kayak atau 3 ya Jadi pada dimakanin sih ada Saya gak tau ya Gak berhatiin Ini tugasnya bersihin alga-alga Ini termasuk Apa ini Ikan Apa ya Barbir ya kalo gak salah Apa sih ya Temen-temen ada yang tau gak sih namanya Terus ada lagi ikan yang namanya Terpedo Anjir Terpedo gitu namanya Tapi ikannya kemarin mana ya Nah ini ikan terpedo Ikan terpedo Red line Gak tau sih kenapa red line Ada merah-merahnya Tapi emang sebenernya ada Ada merah-merahnya temen-temen tuh Di mukanya Tuh Nah keliatan kan Nah itu Ya Jadi namanya Bart Red line Wah ini ngapain Zebra muncul-muncul Nah ini tadi cichlid Ini panjang ya Cichlid lemon Ini sebenernya Aquarium untuk cana ya Karena backgroundnya warna hitam Jadi karena gak kepake Cananya lompat Saya kasih Ya Apa Buat untuk Untuk ikan-ikan ini Iseng aja sih Terus ada ikan apa sih namanya Ini mungkin kayak masih sekelas Sumatera nih ya Sumatera tapi mungkin beda Beda Apa ya jenis Beda namanya Kalau itu yang Sumatera balon Ya jadi kayaknya udah Udah semua Saya review ya temen-temen ya Tadi yang Sino dentis Sino dentis Sebenernya ada Tapi dia ngumpet terus ya temen-temen tuh Ini juga kayaknya sapu-sapu gitu Bersih-bersih kerjanya Cleaning service pokoknya Tuh Tuh Yang bersih Alga Terus Memphis Terus Tetra Tetra lokal ini ya Balasak Kan Hiu Apalagi ya udah sih itu Kaviat Blue Electric Tuh Torpedo Udah itu aja sih temen-temen ya Itu adalah Bagian Atau Eh Koleksi-koleksi saya Nanti Mungkin Cukup sekian aja ya temen-temen ya Nanti kalau mungkin saya salah Ngasih nama ikannya Temen-temen boleh komen di bawah Jadi biar saya juga Sama-sama belajar Menghafalkan nama-nama ikan ya What? Di siapa tau dapat sepeda Mungkin saya cukupkan untuk Video kali ini Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan kalau bisa Dan berkenan adalah Untuk Subscribe Ya Jadi biar Tambah banyak Subscribe saya Dan Bertambah juga Jam Tayang saya Semoga Video ini bisa Membuat Temen-temen Ya temen-temen Menambah Wawasan Tentang Perikanan ya 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 Cukup kan Bila itafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapakッ Tengok Tengok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton